Cuma pakai satu gerakan, semua pemain nurut. Lihat bagaimana Messi menunjukkan leadership efektif. Indra Mayumi keok atas Atlanta United dalam lanjutan Major Liga Sucher MLS 2023 pekan ke-28, Minggu 17 September 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di markas Atlanta United Mercedes-Benz Stadium, kota Atlanta, Indra Mayumi kalah dengan skor 5-2. Penguasaan bola pada laga ini cukup berimbang. Indra Mayumi sempat unggul pada menit ke-25 melalui gol yang dicetak Leonardo Kampana. Namun, comeback dilakukan Atlanta United yang mencetak 3 gol untuk menutup laga babak pertama dengan skor 3-1. Gol pertama Atlanta United dicetak Tristan Muyumba pada menit ke-36. Gol pemain Perancis tersebut dicetak setelah mendapatkan umpan dari rekannya, Brox Linon. Aplanta United kembali unggul pada menit ke-41 setelah pemain Inter Mayumi, Kamal Miller mencetak gol ke gawangnya sendiri. Setelah memberikan asis, Brox Linon kali ini mencetak gol pada menit ke-44. Gol Linon dicetak setelah mendapatkan umpan dari pemain 18 tahun, Caleb Willey. Tertinggal 1-3 di babak pertama, Indra Mayumi menjaga asa agar terhindar dari kekalahan. Leonardo Kampana kembali mencetak gol untuk menepiskan ketertinggalan pada menit ke-53. Gol kedua atau Brace Kampana dicetak dari titik putih. Namun demikian, penyerang Atlanta United, Georgis Gokomakis tak mau kemenangan mereka dirampas. Skor akhir 5-2 untuk kemenangan Atlanta United atas Indra Mayumi. Terima kasih telah menonton! Hasil ini sekaligus menandakan klub yang dimiliki ex-timnas Inggris David Beckham ini memiliki ketergantungan pada sosok Lionel Messi. The Herions judulkan Indra Mayumi sebelumnya meraih hasil positif 11 pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi. Dari 11 pertandingan, 10 menang dan hanya sekali imbang. Hasil positif ini juga membuat Indra Mayumi terjauh dari dasar klasemen MLS. Kekalahan Indra Mayumi atas lawannya menjadikan kekalahan pertama Indra Mayumi setelah bergabungnya Messi ke klub MLS itu. Namun di laga ini, Messi tak bermain karena mungkin badannya belum berada di kondisi fit setelah laga kualifikasi Piala Dunia saat membela Argentina. Namun melihat kekalahan telak atas lawannya, Messi langsung menunjukkan sikap leadershipnya. Messi langsung memberikan kritikan kepada pemain bahwa setiap pertandingan adalah laga final. Mungkin kemarahan Messi ini terjadi karena melihat squad Indra Mayumi yang tak menjalani laga begitu lemas seperti tak bersemangat. Messi langsung memarahi para pemain yang bermain begitu buruk. Mereka terlihat tak punya daya juang yang tinggi di dalam lapangan bila tak ada Lionel Messi. Namun Messi juga memuji permainan Kampana yang memang sangat luar biasa. Messi menilai Kampana adalah sosok panutan yang harus ditiru jika dirinya tak ada. Karena tanpa adanya Messi, cara main Kampana serta daya juang yang ia perlihatkan memang membuat becak kagum para penggemar Indra Mayumi. Dengan dua gol yang ia berikan kepada Indra Mayumi itu memperlihatkan betapa loyalitasnya seorang Kampana untuk kemajuan klub yang bermarkas di Florida ini. Nah menurut kalian gimana nih aksi Lionel Messi saat mengindir para penggawa Indra Mayumi ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!